Vlog Villa itu adalah vlog yang sangat unik Vlog Villa ini saya kontrak vlog KB namanya Kok memper-memper ya sama yang youtuber dari Jogja itu Gila sih kalau guys, King of Mountain memang Ampun Gila nih anak, waktu pertama kali lihat itu 2020 kan Sejak kecil, saya tahu Alip itu sudah kelihatan kayaknya suka sepeda Keceng, penuh talenta Banyak sekali konten-konten yang membuat kita itu penasaran begitu Minum dulu Pedah pun Kita bela-belahin Bela-belahin disamain Orangnya juga asik ya, walaupun narsis ya Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati saya kan sudah kenal dengan vlog villa jauh sebelum vlog villa itu mulai main youtube ya jadi waktu dulu saya pulang dari taiwan kemudian ajak-ajak pulang sana-sini patitan, ngering gunung gitu jadi ya sedikit banyak yang tahulah jadi vlog villa itu orangnya secara personal orangnya asik, ramah, mudah bergaul dia pun kadang itu agak gokil ya jadi posisi kita kan sebenarnya kalau dibilang kakak adik ya usia agak jauh ya tentang vlog villa, ini luar biasa ya Alif ini salah satu jagoan dalam bersepeda nah saya sering melihat apa namanya konten-kontennya vlog villa yang sangat luar biasa di youtube itu teman-teman teman-teman bisa lihat di youtube cukup menuliskan sangat singkat sekali vlog villa kemudian muncul nah teman-teman sekalian vlog villa ini kalau kita lihat isinya ini sangat luar biasa saya kenal vlog villa itu pertama kali pas dulu masih sering gue sepeda lipat bersama KRMP ya jadi dulu senang di KRMP itu senang ngebut-ngebutan ada acara namanya Rabu Pagi Meruput nah itu di Rabu Pagi Meruput itu dulu mas vlog villa ini ikut pertama kali jadi join lah istilahnya terus ya akhirnya jadi keterusan gitu ya dan itu pun karena dulu sering setiap labu ya dulu walaupun sekarang udah memang udah jarang dan karena pesonilnya banyak yang sibuk kerja gitu ya gimana ya maksudnya ya dulu di sana itu vlog villa itu tukang tarik gimana ya tukang tarik ya jadi paling depan paling ngebut lah istilahnya dibandingkan teman-teman yang main di sepeda lipat gitu ya pokoknya seru-seru sih orangnya juga asik ya walaupun narsis ya ya yang namanya juga vlogger ya harus narsis kali ya ya tapi asik kok orangnya buat mas Fad pertama kali ketemu vlog villa dimana? jadi mas Alif atau vlog villa itu temen goes ya selain temen goes juga temen perkontenan pertama kali ketemu itu di event goes di Bromo waktu itu di Bromocom 2022 kebetulan masih ada kelas sepeda lipat nih kan kalau sekarang udah ada nah dia juara satu 2022 juara satu kemudian ikut lagi kita waktu itu official Bromocom 2022 juara satu lagi di Bromo kemudian goes bareng kalau yang selain di event itu kita basraluk kayaknya ya oh iya basraluk waktu itu goes recovery sih goes santai goes santai goes kalau kita kan nggak mungkin sih di goes event kita timburi aja kita timburi bener sebenernya vlog villa itu singkat kebalikan dari nama Alif Alif sebenernya anak saya yang nomor satu yang lahir di Banjarmasin tanggal 4 Mei 1998 sejak kecil saya tahu Alif itu sudah kelihatan kayaknya suka sepeda karena waktu kecil kakinya udah gerak-gerak kayak ngayuh pedal sepeda tapi ya tidak tahu kalau sebenernya sampai sekarang memang itu kenyataannya dia suka sepeda padahal dari dulu dia waktu kecil sukanya kereta api sampai semua kertas dibikinnya kereta api kereta api kereta api tapi kenyataannya sudah besar sampai sekarang ini malah dia hobi sepeda sampai kemana-mana naik sepeda nah saya kenal vlog villa waktu itu kalau nggak salah waktu covid tahun 2020 Alif bikin vlog karena waktu itu dia kuliah terus dia tertarik untuk bikin vlog melihat orang banyak bikin vlog jadi dia sepertinya ikut-ikutan ngevlog tapi di bagian sepeda vlog villa saya sebenarnya untuk mengetahui ya tahu terkait dengan vlog villa itu mulai sejak kapan itu saya kenal vlog villa mulai tahun 2020 2020 2019-2020 lah dari situ dalam kegiatan vlog yang dilakukan atau konten-konten vlognya ini berkaitan dengan masalah sepeda macam-macam sebenarnya bukan hanya sekedar sepeda saja bukan hanya balap sepeda atau mungkin terkait dengan apa namanya tentang riding tentang sepeda atau apa tetapi banyak sekali yang dibahas oleh vlog villa ini contoh yang paling real adalah saya pernah melihat terkait dengan konten salah satu konten vlog villa ini ya salah satu kontennya yaitu tentang sepeda dimana dia membahas terkait dengan spesifikasi dari sepeda kemudian aktivitas-aktivitas ketika dia bersepeda kemudian satu hal yang menarik suatu waktu ya pada suatu waktu memang vlog villa ini saya kontrak bukan saya kontrak tetapi memang saya minta untuk istilahnya membantu prodi ya karena vlog villa ini sebenarnya vlog milik dari Muhammad Nur Alif ya dimana Muhammad Nur Alif ini merupakan salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan counseling dan pada saat itu saya minta untuk membantu prodi untuk mempromosikan terkait dengan prodi BK begitu dan apa namanya dari kegiatan konten ini saya cukup bangga ya sebagai Kak Prodi saya cukup bangga artinya ada salah satu mahasiswa dari saya yang punya konten ya punya channel youtube ya punya channel youtube dimana subscribernya sudah luar biasa begitu jadi menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sangat membanggakan dan juga saya juga merasa merasa bahwa walaupun mungkin saya tidak terjun langsung untuk bisa meng apa namanya untuk bisa mengarahkan dia terkait dengan kontennya tetapi sebagai bagian dari prodi BK tentunya saya sangat merasa bangga sekali begitu ya saya kenal vlog villa dulu waktu ikut Arabu Brutal di Jogja yang start dari Ambar Ketawang sampai di daerah Bantul vlog villa masih muda bersepeda kenceng penuh talenta masih muda baru lulus kuliah ya kan kesempatan untuk meninggikan karirnya dalam bersepeda masih lama vlog villa banyak prestasi saya lihat banyak prestasi latihannya juga cukup keras di daerah Bantul yang kontur wilayahnya ada yang flat ada yang perbukitan jadi untuk berlatih bersepeda sangat lengkap saat ini vlog villa ikut di Racun Malang sebuah klub besar di daerah Malang yang sering mengirimkan atletnya ikut event event sepeda di daerah seluruh Indonesia baik baik event event-event nasional maupun internasional pernah ber quest bareng begitu ya beberapa kali tidak bisa terhitung nah teman-teman pun kalau melihat di vlog villa itu ada saya disitu tapi saya ingin menyampaikan begini teman-teman ini mas Alif gitu ya di belakang layarnya sebenarnya kan mas Alif cuman namanya di medsos itu vlog villa itu sangat luar biasa yang bersangkutan itu ya selain dari apa namanya isi dari kontennya ternyata luar biasa prestasinya sangat luar biasa satu juara-juara nasional juara internasional itu yang kemudian di diperoleh oleh mas Alif jadi saya ingin mengatakan bahwa teman-teman kalau enggak nonton channelnya vlog villa ini rugi apalagi teman-teman yang suka goes gitu nanti akan akan terlihat dan akan merasakan apa aura positifnya begitu bagaimana dan seterusnya karena itu silahkan teman-teman nanti bisa lihat di vlog villa jadi rekan satu tim di zona rutbaik jadi sedikit banyak sering latihan bareng asik jadi teman latihan karena vlog villa itu kuat tanjakan bagus jadi membantu saya untuk improve kurang lebih itu kesan saya dengan vlog villa mungkin ada yang lupa ya kenapa ya kan pernah balapan nih berdua itu yang seru banget ya satu yang sekarang agak kangen ya mungkin kapan-kapan kalau vlog villa sudah gak sibuk mungkin kita bisa duel-duel lagi bukan duel lagi dedel duel siap dedel duel pokoknya pokoknya paling paling seru banget lihat balapan ayah sama vlog villa dua kali kalau gak salah ya waktu gravel itu sama tanyakan kelegung ya pas di semoroseu sebenarnya mau battle juga tapi ternyata meletri ya besok duelnya pokoknya MTV saja karena saya sudah gak main lagi maaf ya vlog villa kita berdua saya dan suami termasuk salah satu dari subscriber dari vlog villa terutama kita berdua awalnya suka dari konten-konten balap dari vlog villa pertama kali kita bertemu dengan vlog villa itu waktu vlog villa ada balap sepeda di Tasik ya kriterium di Tasik kita bela-belain yang sepeda goyes dari Bandung ke Tasik hanya untuk bertemu dengan Mas Alif saya kira orangnya sombong ternyata ramah sangat baik yang tadinya kita mau pulang jadi gak jadi akhirnya menginap di satu penginapan sama-sama di hotel ya di hotel yang sama terus dari situ berlanjut tukar nomor nomor HP sering Silaturahmi lewat WA berlanjut berlanjut sampai akhirnya Mas Alif main ke Bandung ke rumah pertama waktu Mas Alif di Jakarta dari Jakarta terus yang kedua terus waktu momen Mas Alif mau pulang ke Jogja mampir mampir kesini sempat goyes sempat goyes bareng ke Teping ke Puntang terus ini untuk hari ini kali ketiga Mas Alif main ke Bandung besok rencana juga goyes bareng sama Bapak ke Gunung Tiga Gunung Tilu klub tapi ya klub yang kecil-kecilan lah seperti itu dulu terus dia punya banyak teman banyak teman dan akhirnya sampai dia mempunyai sepeda sendiri sampai saya juga melihat dia tuh beli sepeda itu tidak langsung jadi satu sepeda tapi pertama dia beli rangkanya terus framenya terus dia kumpulin akhirnya dia rangkai sendiri tapi ya Alhamdulillah dengan vlog itu dia bisa kemana-mana bisa sampai ke Sumatera sampai ke ujung Pulau Jawa dari Barat sampai ke Timur tapi ya insya Allah mudah-mudahan nanti dia bisa ke Kalimantan kemudian satu hal yang mungkin kemarin habis akreditasi yang sangat membantu kami di Prodi BK yaitu juara juara dari Mas Muhammad Nur Alif ini sendiri dimana juara internasional dan itu poinnya sangat bagus sekali untuk Prodi untuk meningkatkan nilai akreditasi di bidang kemahasiswaan sehingga Alhamdulillah untuk Prodi BK bisa mendapatkan pregiat dengan akreditasi unggul orang yang gimana Mas Alif itu Mas Alif itu orangnya asik low profile sangat low profile kemudian gila sih kalau guys king of mountain memang dia ditanjakan masih bisa sambil nge-vlog ya namanya vlog villa ya ditanjakan bahkan sebelum finish pun dia sempat-sempatnya untuk nge-vlog bahkan yang event yang terakhir yang di Bali itu dia mau nabrak patwal sampean jadi di fitness itu sambil nge-vlog dia di garis finish itu sampe hampir nabrak patwal vlognya yang paling saya suka itu setiap vlog villa yang dia tayangkan yang saya suka itu pemandangannya dia bisa me vlog pemandangan yang dia lewatin seperti gunung pokoknya pemandangan alam seperti ikon-ikon kota-kota yang dia lewatin itu yang saya suka saya juga sering pesan kalau lewat di suatu kota atau suatu daerah yang bagus saya pasti minta tolong mama minta foto in itu yang saya sering saya pesan jadi saya kalau dia kemana ke daerah suatu daerah saya tidak minta oleh-oleh saya mintanya oleh-oleh foto pemandangan nah itu yang saya suka awal kenal sama vlog vila itu pas lihat-lihat di youtube kok ada vlogger sepeda dari Jogja itu vlog vila pas kebetulan saya sepedaan pagi hari sama anak saya kok kebetulan ada cafe namanya vlog cafe kok memper-memper sama yang youtuber dari Jogja itu akhirnya saya tag namanya saya tag namanya kok pas namanya juga kan youtubenya vlog vila jadi saya tag ternyata si vlog vila ini alif nah ini juga merespon mention saya akhirnya kita awal perkenalan pertemanan ya dari itu nyambung sampai sekarang alhamdulillah kita juga ya kayak saudara dari awal pertemanan ya gak sengaja itu kan gak ada kenal sama sekali dari manapun kita kenal nanya itu tadi dari awalnya kowes pedaan sampai akhirnya sekarang bisa jadi kayak saudara dimanapun dan kapanpun pasti tetap nyambung misalnya mau kemanapun dimanapun kita akan nyambung ya gara-gara sepeda jadi intinya lebih baik dan menambah banyak persaudaraan jadi untuk dimanapun kalau kita misalnya ke Jogja bisa mampir ke Jogja ke Alif atau ke teman-teman yang lain di Jogja teman-teman sepeda begitu juga Alif kalau mau main ke Sidoarjo ada event sepedaan di Sidoarjo Surabaya kalau sekarang ini pas lagi pulang ke Malang ini ada acara racun Alif mampir ke rumah jadi enak gak jauh-jauh Alif juga gak ke Sidoarjo saya yang waktunya pulang ke rumah Malang gitu ceritanya kebetulan saya juga suka sepedaan sangat menginspirasi dan agak sedikit apa yang boleh dibilang gila nih anak waktu pertama kali lihat itu 2020 kan era-era pandemi lagi booming sepeda tapi saya memang udah sepedaan dari lama apa ya yang paling khas itu kenapa saya mengikuti selalu melihat video-video beliau dan ngefans lah gitu kan karena ada sesuatu yang terwakili hobi saya dulu bersepeda di saat masih muda mungkin tidak seserius beliau beliau ini boleh dibilang selain hobi juga semi-semi atlet walaupun bukan atlet nah saya dulu waktu masih muda itu karena mungkin sibuk kuliah terus kemudian juga kerja gitu kan walaupun kerja wira swasta tapi beliau udah longlider kemana-mana gitu kan misalkan Jogja Semarang PP Karanganyar banyak kota-kota yang beliau lalui nah saya waktu di saat waktu dulu masih ketengah di umur beliau itu tidak bisa melakukan itu jadi seolah-olah beliau ini mewakili saya mewakili cita-cita saya dulu ketika di umur segitu kepingin seperti beliau nah saya tidak bisa gitu jadi terwakili jadi Alhamdulillah makanya semenjak 2020 saat saya subscriber dari Flowvilla selalu mengikuti lah yang boleh dibilang dan sampai kenal dengan beliau di Grand Fondo 2021 ketemu di Ranau dan kembali juga sekarang bertemu udah 2 tahun terakhir ini di Grand Fondo Ranau Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo dari Jogja sampai juga di Ranau aduh 1000 km kalau Benas begitu dengar Vlogvilla pasti yang sudah ada di pikiran itu ya Mas Banter lah Mas Kom ya itu karena emang dari awal tahu Vlogvilla itu memang selalu juara ya di berbagai event jadi yang pasti kesan saya begitu dengar Vlogvilla itu mesti konceng banter dan selalu dapat podium yang pasti itu sama yang kesan banget ya ketika balapan itu gitu loh di intern sendiri dimana memang buat seru-seruan juga dan kebetulan karena kita bertiga ini kan vlogger ya jadi kita bikin konten terus kita vlog bertiga bareng-bareng wah seru banget pokoknya terus juga Vlogvilla itu kan juga satu komunitas seperti tadi yang ayah bilang kan kita berada di satu tim yaitu Yuna Roadbike dimana basicnya Roadbike ya dan satu lagi JMC nih yaitu MTB dimana yang pasti seru banget waktu MTB itu beberapa kali mulang itu di terabasan yang jalurnya wah pokoknya seru banget deh Vlogvilla itu orangnya juga selain banter juga asik kalau udah ngomong gak habis-habis pokoknya agak setengah kukil ya kurang lebih seperti itu kesan saya untuk Vlogvilla kemarin kemarin cerita teman-teman saya ada teman dari youtuber Jogja mau main ke rumah malam wala baik enang sih Doarjo mau mampir ternyata enggak teman-teman kecelik dikirain main kesituarjo iya awalnya mau kesituarjo ternyata enggak kesituarjo tak bilang ke rumah malam wala tuas mau main mampir pisan ternyata enggak jadi kan banyak yang kemarin juga ada anak pok ID kemarin bilangnya mau mampir ke rumah terus tak ceritain ke rumah malam enggak kesituarjo wala tak kirain kesituarjo ternyata enggak enaknya gitu kan jadi banyak pertemanan banyak saudara jadi nyambung lah kita pokoknya jangan bosen-bosen lah kalau kita ada teman atau kenal di jalan sepedaan gitu kan mending disapa kayak kemarin dari EJJ S Java Journey kemarin juga gitu saya pulang kerja juga pas bawa minuman apa kemarin tepucuk pas dua pas dua botol kok pas jelala itu ada dua orang pesertanya kemarin itu kalau enggak salah mas Arief bawono yang satunya lupa saya kemarin kok pas bawa dua yang lewat dua tak kasihkan langsung diminum pas jam satu dini hari ketemu di depan apa itu daerah rumah sakit umum Sidoarjo ya senang ketemu padahal ini enggak kenal sebelumnya kok pas lihat di rute loh ini kok pas lewat depan tempat saya kerja sering ikut event-event juga dan kalau tomba nanjak yaudah paling apa ya paling just lah antara hobis kalau dibandingkan yang lain ya kita kalau lihat dia apa sepedaan terus diajakin nanjak ya ngalah aja pernah sekali waktu kami jalan dengan mas Arief waktu itu kami kalau tidak salah ke bandara waktu itu banyak orang di sana kebetulan barangkali di kerumuran orang itu barangkali ada yang kenal mas Arief vlog vila langsung mas Arief itu dikejar dikejar sekalinya maunya apa mau foto sama mas Arief nah terus saya pikir aduh berarti vlognya udah cukup banyak netizen yang kenal vlog vila nah itu yang pertama yang kedua waktu itu mas Arief itu lagi sepedaan di dekat rumah ada bapak-bapak dua orang bapak-bapak itu tahu itu vlog vila padahal bapak-bapak itu sudah jauh istilahnya ngelewatin mas Arief tapi bapak-bapak itu malah balik lagi mas Arief paget ditanya mau apa pak nyatanya mau foto katanya oh berarti ya alhamdulillah udah terkena mas Arief alhamdulillah jadi ya karena karena punya vlog vila itu ya barangkali ya dikenalnya lewat situ ya gitu ya mudah-mudahan dikenalnya bukan dikenal yang jahat tapi dikenal yang baik ya itu yang 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 diinginkan itu jadi tidak terkenal yang negatif tapi yang terkenalnya positifnya ini juga ada cerita lagi pas waktu promogram promogram itu Arief juga mau menyempatkan mampir ke rumah yang tahu ini 2023 kok mendekati hari hanya ternyata dikabari lagi kalau dikancel acaranya jadi gak jadi gagal main ke rumah tahun 2023 ini kalau beromok kram yang tahun kemarin mampir ya terus sama temennya dari Jogja juga jadi Arief mampir sama sepedanya masuk rumah sampai ke dapur kemarin ceritanya ditaruh di dapur nungguin saya pulang kerja juga nungguin tak bilangin kalau Arief sabar belum pulang kerja yang lucu awalnya dulu pas waktu awal kali ketemu di stasiun tak kirain stasiun Buduran kan kan udah gak ada tak kirain masih ada ternyata di stasiun Situarjo itu juga lucu itu cerita saya sudah ke stasiun Buduran ternyata stasiunnya udah tutup gak ada jadi jemput Alief di mana itu stasiun Situarjo kota itu terus mampir ke rumah terus mampir ke rumah sore-sore itu sepedaan kita nyari tempat itu tadi vlog cafe awal mulanya kita kenal gara-gara cafe vlog itu masih ada sekarang di kafling DPR Situarjo pasti banyak teman-teman kowes dari Situarjo yang pernah lah lewat di daerah kafling DPR masih ada kafling DPR ada cafe namanya vlog cafe sampingnya lapangan sepak bola Pak Kerwojo kalau tempatnya di sisi timur dari lapangan situ awalnya kenal dari situ terus malamnya alih mampir ke situ ke cafe vlog penasaran dia ternyata rame juga di daerah situ dulu awalnya tempat itu gak rame untuk tempat belajar mobil tapi sekarang udah banyak cafe jadi tempat tempat nongkrong anak-anak banyak anak-anak yang sepedahan disitu lari-lari terus jalan-jalan kalau pagi banyak disitu yang lucu lagi dulu pernah naruh ole-ole dicantolin dipager gak tahu saya dulu kok repot-repot gitu dipager rumah itu tak lihat mas ada titipan disuruh ibu titipan dari mamanya alih kok taruh mana ini ternyata dipager depan rumah itu cerita-cerita lucu gak sengaja kok tak bilang gak usah repot-repot dipesenin makanan disuruh ibu katanya buat ole-oleh gak apa-apa makan langsung sama istri sama anak saya kaget sih istri saya kok ano apa malem-malem bawa makanan ini ada ole-oleh dari alih gak tahu disuruh ibunya katanya disuruh ngasih ole-oleh gitu sih ceritanya lucu kan malem-malem dapet makanan gak beli gak apa kok tiba-tiba ada makanan dari dari alih sama pak gojeknya dicantolin dipager kan udah terkunci di pagar rumah jam 9 udah dikunci sama anak-anak kok tak lihat wah kaya tang gak diambil orang aman jadinya vlognya juga bagus enak ditonton maksudnya banyak yang menarik banyak yang konten-konten yang menarik lah istilahnya apalagi buat teman-teman yang suka nonton balapan sepeda terutama saya juga seneng kadang sering nontonnya apalagi yang apa namanya balapan-balapan anjak baik itu di Jogja ataupun di luar kota pokoknya seru ada cerita-cerita yang disampaikan lah terus apalagi ya ya mungkin gak banyak yang bisa saya soalnya udah lama gak ketemu mas pilai kita yang belum itu belum pernah sepedahan yang jauh gitu sih tapi gak tahu nanti rencana kapan gitu bisa disempatkan lah meskipun gak jauh yang penting kan bisa kowes di Malang kan banyak ini tempat-tempat kowes tempatnya kan enak ada tanjakan mau main ke rute-rute gravel MTB-an sepeda lipat banyak di Malang komunitasnya kan banyak disini juga harapan harapannya buat mas Alif atau vlog Vila semoga subscribernya semakin bertambah konten-kontennya semakin menarik dan semakin menginspirasi kita semua oke pesan-pesannya buat mas Alif sukses dalam segala hal tetap semangat ditunggu konten-kontennya selalu apalagi konten balap salah satu yang paling kita berdua suka iya oh iya lupa saya seneng mas Alif sampai sepeda pun kita bela-belain disamain warnanya minta yang sama langsung ke IJS langsung ke IJS saking kita nge-fans-nya sama vlog Vila vlog Vila yang kebetulan juga kan seumuran dengan keponakan kita jadi udah seperti seperti keponakan sendiri seperti anak sendiri dan mas Alif juga orangnya gak sungkan gitu enak pokoknya untuk mas Alif sukses selalu tetap semangat dalam semua hal dalam segala bidang yang terbaik yang terbaik buat mas Alif ke depan pesan dan kesan saya terhadap vlog Vila tetap keep istikomah dalam bersepeda jangan pernah bosen kalau lika-liku dalam hal youtuber itu kan kadang naik kadang turun itu udah biasa gitu kan yang penting tetap semangat dalam race balapan dalam hal bersepeda prestasi ya mudah-mudahan semakin meningkat seperti itu dan ada nilai plusnya semoga menjadi tidak hanya kita bersepeda itu hanya happy-happy aja ya untuk prestasi tapi bersepeda untuk mencapai yang bersepeda yang sehat taat dan bermanfaat pesan yang terpenting nih pernah saya selalu bilang kepada beliau jadilah seorang bersepeda yang beriman zikir setiap saat sehat sepanjang hayat dan peladan sepanjang zaman ingat dengan ilmu hidup menjadi mudah dengan seni hidup menjadi indah dan dengan sepeda hidup jadi bergairah wah oke mantap kedepannya untuk mas Muhammad Alif aka vlogvilla semoga karirnya dalam bersepeda semakin melejit ya kan dan mendapatkan segera mendapatkan pekerjaan semoga menjadi pak guru ya kan pak guru terus latihannya semakin kencang terus latihannya semakin kencang semakin banyak podiumnya ya kan terus sehat 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 lahir batin ya kan terus banyak rejeki dunia dan akhirat ya kan banyak berkah pesan-pesan bagi Mas Muhammad Nur Alif dengan channel vlogvillanya ya dengan pertambahnya subscriber harapan saya adalah semakin down to earth atau semakin membumi begitu ya jadi semakin banyak pengikut seharusnya memang memberikan contoh yang baik kemudian kontennya semakin bervariatif kontennya semakin menarik ya bisa merambah pada bidang-bidang yang lain yang bisa dikombinasikan dengan sepeda tentunya karena mengingat ini masih menjadi salah satu olahraga yang cukup favorit ya karena selain apa namanya selain dari biayanya yang mungkin tidak cukup mahal sebenarnya kalau kita tidak menuruti gengsi ya sebenarnya tetapi setidaknya bersepeda ini merupakan kegiatan-kegiatan yang memang cukup menarik kita bisa sambil bersepeda santai kemudian bisa melihat pemandangan dan lain sebagainya oh ya pesan saya kepada Mas Muhammad Nur Alif semakin kreatif semakin inovatif ya kemudian semakin tadi seperti yang saya sampaikan semakin down to earth semakin membumi semakin rendah hati begitu dan semoga nanti kedepannya jumlah subscribernya semakin banyak dan juga bisa menjadi semakin terkenal ya semakin terkenal semakin dikenal oleh semua orang sukses sukses terus untuk vlog vila nya dan jangan lupa makan-makannya untuk 10 ribu subscribernya pesan saya untuk vlog vila teruslah berkreasi berinovasi dan berprestasi oke jadi jangan merasa puas untuk berprestasi terus berprestasi berinovasi dan berkreasi ini pesan untuk vlog vila jadi sebelumnya selamat karena sudah lulus kuliah ya jadi sudah masuk ke dunia ya penuh perjuangan ini ya tetap semangat berkarya ya jadi tetap berkonten tetap menggali kreativitas menjadi public figure atau influencer bagi anak-anak muda untuk tetap bersemangat ya berolahraga itu tidak mudah sehingga perlu inovasi-inovasi jadi tetap semangat berkreasi dan juga jangan lupa di balapan tetap rajin latihan supaya nanti kita bisa melihat vlog vila seperti yang sebelumnya yang seterong di balapan dan tanjakan mudah-mudahan semakin banyak subscribe-nya mudah-mudahan berlanjut terus vlog vila-nya dan semakin apa ya meningkatlah tayang-tayangannya semoga sukses terus ya untuk kontennya semakin ya tetap apa istilahnya ya tetap konsisten terus nge-vlog bikin vlog-vlog yang menarik supaya apa ya istilahnya kita teman-teman yang semangat guys teman-teman juga tetap terjaga gitu supaya ya walaupun sekarang memang event-event guys juga tidak seramai waktu itu yang sebelumnya soalnya Alif itu all run kalau saya bilang dari sepeda lipat ya sepeda MTB ya roadback juga ya jadi lengkap lah dari semua sepeda dia bisa semua dan itu juga podiumnya banyak juga dia jadi gak spesialis sepeda apa gak ada dia jadi nanti tambah sukses lah buat Alif pesan saya buat vlogvilla yang pasti semakin kreatif ya dalam membuat konten-konten karena terus terang vlogvilla ini juga merupakan salah satu inspirasi bagi saya untuk nge-vlog ya karena vlogvilla ini kan lebih dahulu dan berawal dari saya melihat beberapa kontennya kemudian saya tertarik mudah-mudahan vlogvilla bisa juga menginspirasi banyak orang dan juga memberikan banyak informasi juga sehingga bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk bepergian ke suatu tempat ingin melihat hal-hal yang mungkin menarik di luar sana bisa kita saksikan di vlogvilla yaitu melalui liputan-liputan yang pastinya menarik ya dengan narasi-narasi yang lumayan menghibur kokil dan yang pasti informatif selamat 10 ribu subscriber selamat untuk pencapaiannya mas villa 10 ribu subscriber selamat sudah 10 ribu subscriber ya kan ya congratulations buat vlogvilla atas pencapaiannya 10 ribu subscriber selamat selamat untuk memasuki 10 ribu subscribe selamat kepada vlogvilla untuk pencapaian 10 ribu subscribe-nya oke selamat kepada mas muhammad nur alif atas pencapaian 10 ribu subscriber atas tercapainya 10 ribu subscriber selamat mas atas pencapaian 10 ribu subscribe mudah-mudahan nanti sejuta amin untuk 10 ribu subscriber selamat untuk vlogvilla kita berdua mengucapkan selamat untuk 10 ribu subscriber dan jangan lupa makan-makanya untuk 10 ribu subscriber segera mendapatkan penamping hidup karir dulu katanya jangan lupa nanti kalau udah ada calonnya ya udah waktunya menikah ya menikah jangan nunggu lama-lama pokok nama kanggo mas alif gas ken gas ken terus gas ken weh sampai iraha naik sepeda gas ken alhamdulillah tapi idenya dari awal tahun 2023 enggak karena emang kurang lebih dari sekarang itu 5 bulan dari sekarang 5 bulan akhirnya selesai juga gila karena saya waktu mengunjungi lokasi teman-teman yang ada di wilayah tersebut itu jadi enggak langsung sekaligus misalnya dalam katakanlah dalam 1 bulan itu enggak langsung tergantung jadwal saya pas lagi main kesana jadi pas jadwal ada event barengan sekaligus pengennya satu lagi teman saya yang di Denpasar ada saya enggak ada konteks sebenarnya kalau saya niat mau nambahin sana sebenarnya bisa saja masalahnya enggak ada waktu main kesananya jadi kemarin terakhir Juni Juni itu pas IDC3 jadi enggak kepikiran juga kepikirannya setelah balik-balik dari itu dari Denpasar aja di situ wah kepikiran sampai Surabaya saya kepikiran wah ini bikin cerita sama teman yang ada di Surabaya Mas Fat Aerial dan Mbak Nay nah saya juga terima kasih buat Mas Fat dan Mbak Nay jadi untuk kalian berdua ini kemarin saya enggak sempat mampir lagi waktu bulan Juli karena saya mintanya waktu itu bulan Juli mereka berdua bikin konten karena mereka punya alat yang kurang lebih hampir sama ya konten creator ada kamera mirrorless terus kemudian ada stand sama yang megain kamera bagus banget thank you saya terima kasih ibaratnya buat mereka berdua terus terima kasih juga buat semuanya yang udah terlibat dalam konten saya ini project saya ini 10.000 subscriber saya tersanjung ya saya tersanjung saya ya apresiasi buat teman-teman juga yang udah nonton sampai saat ini dan mendukung saya sampai saat ini semoga nanti ke depan juga bisa lebih baik dan lebih berkembang oke sambil saya ngeditnya sambil ngedit terus ketawa juga jadi ada momen yang bener-bener lucu ada yang tapi banyak lucunya sih sebenarnya jadi momen-momen lucu waktu itu ya pas sama teman-teman entah itu di Jawa Timur entah itu di Jawa Barat atau di Jawa Tengah waktu itu kan pas gue atau mungkin pas dimana gitu kan jadi itu kenangan tapi Alhamdulillah jadi ini juga mirip Youtube Rewind jadi teman-teman juga bisa nonton dikit scene-nya scene-nya cuplikannya di dalam project saya yang gue kemarin nah selamat menyaksikan kalau bisa itu tadi jangan di skip jadi itu kenangan banget pokoknya meskipun ini masih jauh ya dari 100.000 subscriber 100.000 subscribe itu silver button saya waduh yaudah deh yang penting 10.000 ini saya pengen bikin seperti ini saya ini konsepnya ATM ATM dari siapa? oke teman-teman mungkin yang udah pernah nonton channel lain oke terima kasih banyak pokoknya terima kasih lagi buat teman-teman yang udah dukung dan nonton jangan lupa subscribe lagi lebih lebih banyak nontonnya ya dan semoga lebih banyak penayangannya di jam tayang video saya itu tetap keep riding safe and goodbye bye 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 Terima kasih.